Berikutnya tentu saya juga ingin menyampaikan yang secara spesifik yang sebetulnya juga tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan kami. Yang pertama di kaitan perbankan, bahwa di dapil kami ini Pak, UMKM yang bergerak di tekstil begitu resah dan gelisah karena ada asumsi terkait kredit terhadap tekstil ini seolah dihentikan. Ini pengaduan-pengaduan dari pengusaha ini begitu banyak, sehingga dalam kondisi yang sangat sulit di satu sisi mereka harus berkompetisi di pasar dan mereka ada semacam dalam tanda kutip bahwa tekstil itu tidak layak lagi untuk diberikan kredit. Ini perlu sebuah tindakan-tindakan lebih lanjut, karena tekstil ini juga menyangkut masalah jumlah tenaga kerja yang begitu banyak. Dan ya terkait pinjol juga itu sudah menjadi rasanya isu nasional yang sampai hari ini kok nggak berhenti-berhenti. Tindakan juga saya sudah melihat, sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan, namun kok muncul-muncul terus, apakah mungkin juga terkait pinjol ini ada perlu pembatasan izin lebih lanjut? Sehingga tidak terlalu banyak juga beranggali. Dan yang paling penting adalah tentu yang berkaitan dengan parlinkosnya Pak. Saya beberapa hari yang lalu masih sering mendapatkan WA dari DAPIL oleh pinjol baik itu legal, Pak, yang melakukan kegiatan penagihan yang tidak sesuai. Kabupaten Bandung, Pak. Jadi, apakah hal seperti ini untuk mendeteksi perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pihak ketiga ini seperti apa? Bahkan terornya itu kan semua orang sudah tahu, ya. Mulai dari dipermalukan dan sebagainya. Ini kejadian terus, Pak. Kita harus punya formulasi yang tepat, begitu, agar kegiatan ini bisa berhenti. Saya belum nyambungin dengan judi online ini sebetulnya. Walaupun saya sangat yakin itu berkaitan, Pak. Antara pinjol dengan judi online. Jadi saya mohon sekali lagi, karena kami menjadi posisi yang paling depan di masyarakat atas pengaduan-pengaduan pinjol ini, saya minta formulasi yang efektif untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang saya tadi sampaikan. Itu sudah menjadi isu nasional itu. Dan terkait masih diperbankan, terkait persyariah, Pak, saya mendorong inovasi-inovasi produk, Pak. Ini perbankan syarian ini kok rasanya seperti jalan di tempat. perlu dorongan dari OJK untuk perbankan syariah ini banyak mengeluarkan inovasi, agar mereka bisa tumbuh dengan pesat dan cakupannya bisa lebih luas lagi. Itu untuk perbankan syariah ya. Dan terakhir, terkait dengan masalah literasi. Literasi ini rasa-rasanya seperti ada jurang perbedaan antara satu kota dengan kota lain, atau satu daerah dengan daerah lain. Terjadi disparitas yang cukup tinggi. Ini yang harus juga menjadi perhatian kita semua. Mungkin untuk beberapa kota besar, saya yakin kenaikan tingkat literasinya cukup pesat dan tinggi. Tapi mungkin di daerah lain, itu tidak sebanding dengan kota-kota besar. Nah ini menjadi PR juga, karena ini evaluasi, tentu saya sampaikan sebagai bahan masukan dan kritikan, agar kemudian literasi ini tidak jomblang lah kira-kira. Saya seringkali melakukan kegiatan ke dapil yang bekerjasama dengan Bapak-Ibu sekalian, masuk ke daerah pelosok. Ya, ternyata memang jomblang, walaupun hanya berbeda kota-kecamatan, Pak. Bahkan banyak sekali masyarakat di sana itu tidak bankable. Walaupun mungkin akibat dari masalah pengetahuannya yang rendah. Nah ini harus dicarikan jalan keluar. Saya enggak ngomongin secara nasional saja, tetapi dari Kabupaten Bandung saja, antara satu kecamatan ke kecamatan yang lebih pelosok, itu jomblang sekali, Pak. Carikan formulasi tentang literasi ini agar kemudian kita bisa meningkatkan itu secara seragam. Gitu.